Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini Bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk anda Berikut selengkapnya Intro Gempa berkekuatan magnetodo 5,7 Membuat siswa SMA berhamburan ke halaman sekolah Intro Korban perkosaan yang diduga dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Solo Jalani pemeriksaan lanjutan di Polda, Subar Intro Ratusan ibu-ibu mengikuti lomba membuat kue apam Gempa dengan kekuatan magnetodo 5,7 Mengguncang wilayah di Sumatera Barat Pada Senin pagi Sekitar pukul 7 lewat 52 menit Waktu Indonesia Barat Getaran gempa itu juga dirasakan di Kota Padang Gempa yang getarannya cukup keras Membuat aktivitas siswa dan siswi sebuah SMA di Padang Sempat terhenti karena panik Siswa yang sedang belajar di lantai 2 Berhamburan turun ke bawah Mereka semua berkumpul di halaman sekolah Berdasarkan informasi dari BMKG Pusat gempa berada pada 89 km barat daya pesisir selatan Dengan kedalaman 16 km BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami Karena panik, banyak siswa yang ingin pulang ke rumah Karena khawatir dengan gempa susulan Saya belajar di lantai 2 Saya takut gempa Kayaknya saya turun langsung pulang Dibolehin pulang sama gurunya? Belum tau bang Belum tau ya Tapi pengennya pulang gitu ya? Pengen pulang bang Karena takut bang gempanya keras Panik sih pak soalnya Kelas saya di lantai 2 Jadi kayak rada shock gitu Soalnya tadi kan lagi Lagi belajar kan Tiba-tiba aja kayak Kaget semuanya Tadi kebetulan di kelas tuh gak ada guru Makanya ada kaget shock karena di lantai 2 Masuk keluar gitu? Iya Langsung dari lantai 3 tuh emang udah berserah-serah orang kan Karena panik semuanya Seorang guru mengatakan Meski sempat terjadi kepanikan Akibat goncangan gempa Namun akhirnya situasi bisa terkendali Untuk sementara anak-anak aman dan terkendali Walaupun sedikit terjadi kepanikan Namun sekarang situasi sudah bisa terkendali Sementara enggak kita sudah mengedukasi Kita sudah mengedukasi Sekiranya anak-anak gak ada minta pulang Namun demikian kita tetap waspada Bila ada gempa susulan itu aja Setelah situasi dinyatakan aman Aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut Kembali dilanjutkan Warga Padang dan pesisir Barat Sumatera Memang dihantui oleh megatrust Mentawai Yang hingga kini Masih menyimpan energi yang besar Beberapa ahli gempa memprediksi Megatrust Mentawai Mempunyai energi Hingga Magnitudo 9 Robi Ham melaporkan Dari Padang Seorang bocah yang masih duduk di sekolah dasar Harus mendapatkan pertolongan pertama di puskesmas Usai diselamatkan warga dan polisi Di pantai Bungus Telukabung Sekitar 20 km Dari pusat kota Padang Pada minggu sore Korban ditemukan warga Tidak sadarkan diri Usai tenggelam bersama satu temannya Saat berenang di pantai Yang berada di belakang puskesmas Bungus Namun satu temannya yang berusia 11 tahun Ditemukan warga Sudah meninggal dunia Peristiwa ini berawal Saat 4 orang bocah itu Bermain air dan berenang di pantai Karena keasikan Mereka tak menyadari Jika secara perlahan Dibawa ombak ke tengah Dua orang dari mereka Berhasil menyelamatkan diri Sedangkan dua lainnya Tenggelam dan diseret ombak Diduga mereka berdua Tidak bisa berenang Ada korban Tenggelam Dua orang anak-anak Dimana Satu diantaranya Dinyatakan meninggal dunia Kami mendapat laporan itu Langsung menetangi TKP Dimana korban atas nama Nacwa Berhasil kita selamatkan Dan kita bawa ke Pukesmas Di Pukesmas Alhamdulillah dapat pertolongan Kemudian korban Korban yang meninggal Dibawa ke rumah duka Oleh warga dan polisi Untuk dimakamkan keluarganya Alfie melaporkan Dari Padang Hendak memancing gurita Di sekitar Pulau Sanding Kepulauan Mentawai Seorang nelayan asal Bengkulu Malah terjatuh ke laut Karena kakinya terlilih tali pancing Rekan korban Berusaha melakukan pencarian Namun korban tidak ditemukan Korban bernama Kurniawan Saputra Berusia 18 tahun Berangkat bersama nelayan lainnya Menggunakan perahu KM Putra Madura 07 Dari pelabuhan Bay Bengkulu Menuju perairan Pulau Sanding Pada hari Kamis Pekan Silam Pada hari Jumat Sesampainya di lokasi Mereka memancing gurita Di sekitar Pulau Sanding Namun Tali pancing Terlilit di kaki Kurniawan Saputra Dan terjatuh ke laut Setelah mendapatkan informasi Dari Kapolsek Pelabuhan Bay Bengkulu Tim Basarnas Mentawai Melakukan pencarian Di lokasi diduga korban Terjatuh ke laut Pencarian dilakukan Hingga radius 20 km Informasi yang diterima Basarnas Pada tanggal 27 Januari 2024 Survival Bersama empat rekan timnya Melaksanakan perjalanan Dari Dermagabai Bengkulu Menuju Pulau Sanding Di sekitaran Mentawai Dan pada saat Melaksanakan pemancingan Pemancing tersebut Kakinya terlilit oleh Tali pancing Kemudian terjatuh ke laut Hingga hari Senin Tim SAR masih melakukan pencarian Namun korban Masih belum ditemukan Safatul Ulum melaporkan Dari Kepulauan Mentawai Laporan dugaan intimidasi Yang dialami seorang guru TK Di Pasaman Barat Untuk memilih calon Anggota DPR RI tertentu Yang dilakukan oleh Pejabat Wali Nagari Rimbo Binuang Masih diproses oleh Bawaslu Pasaman Barat Bawaslu Pasaman Barat Masih melakukan klarifikasi Serta telah memanggil pelapor Dan tiga saksi Dalam kasus ini Selain itu Bawaslu juga akan Memanggil saksi lainnya Untuk dimintai keterangan Selain itu Bawaslu Pasaman Barat Juga menerima laporan Tentang perusahaan Alat peragak kampanye Namun laporan ini Belum diproses Karena tidak memenuhi syarat-syarat Secara formil Namun demikian Bawaslu memberikan waktu Dua hari Untuk melengkapinya Jika tidak Maka laporan tersebut Tidak diregister Dari bulan Januari Hingga kini Bawaslu Pasaman Barat Telah menerima Empat laporan pengaduan Semua laporan itu Masih berproses Di Bawaslu Safatul Ulum Melaporkan Dari Pasaman Barat